Yo what's up guys, balik lagi sama gue dan kali ini gue mau ngebahas tentang bagaimana cara menyebut merk mobil Oke, langsung aja kita masuk ke list yang pertama Yang pertama, itu ada Hyundai, dimana gue sendiri juga nyebutnya Hyundai Tapi sebenernya pabrikan asal Korea ini nyebutnya itu bukan Hyundai, tapi Hyundai Dimana itu sedikit ada kayak pelafalan Korea-Koreanya gitu ya guys Nah, lanjut lagi ke berikutnya Berikutnya ada Lamborghini Lamborghini itu sebenernya perusahaan mobil asal Italia yang memproduksi supercar-supercar seperti yang kita udah tau Nah, masih kebanyakan orang melafalkan Lamborghini itu dengan kata Lamborghini, pake huruf J Padahal yang sebenernya yang bener itu adalah Lamborghini, tetep pake huruf G Next, kita punya Porsche Oke, jadi pabrikan asal Jerman ini disebutnya yang bener itu adalah Porsche Ya, ada kayak sedikit huruf A-nya gitu di akhir guys Padahal sebenernya gak ada huruf A-nya gitu ya Gue sendiri waktu kecil nyebut ini tuh sebagai Porsche Yang kemudian akhirnya gue nyebutnya Porsche Dan sebenernya ternyata yang bener itu adalah Porsche Next, kita punya perusahaan mobil asal Perancis yaitu Renault Jadi, cara baca itu Renault, bukan Renault guys Kalau disini kita banyakan ngomongnya Renault atau Renault Tapi yang bener sebenernya adalah Renault Lanjut lagi, kita belum selesai dari Perancis Disini kita punya merek mobil Peugeot Sebenernya yang bener bukan Peugeot guys Gue juga biasanya ngomongnya Peugeot Tapi sebenernya yang bener dalam bahasa Perancis itu dilapalkannya sebagai Peugeot Jadi yang bener adalah Peugeot Besok-besok kita gak salah lagi ya guys Lanjut sekarang kita beralih ke Jerman Di Jerman, mobil yang terkenal di Indonesia Pembuatan Jerman itu ada BMW dan Mercedes-Benz dan juga VW Jadi tiga merek itu sebenernya Cara pelafalan ya, kalau BMW itu BMW Sebenarnya huruf Wnya itu kayak ada sedikit V-nya gitu Sedangkan kalau VW itu adalah VW Yang kepanjangannya adalah Volkswagen Dimana Volkswagen itu artinya mobil rakyat Dan yang terakhir adalah Mercedes-Benz Kalau misalnya orang Inggris atau orang Amerika bilangnya Mercedes-Benz Sebenernya pelafalan yang bener itu adalah Mercedes-Benz Dan sebagian besar orang Indonesia Sudah melapalkan Mercedes-Benz sebagai Mercedes-Benz atau Mercy kita sering sebutnya Mungkin itu aja yang bisa gue sampein di video kali ini Kalau kalian sering ngedenger orang salah nyebut merek apa guys Coba komen di bawah ya See you guys in the next video Bye Buat kalian yang suka mobil Kalian bisa langsung cek di playlist ini Dimana playlist ini ada night run bersama Gas Car Club Dan juga car review-car review serta video-video yang berhubungan sama automotif Dan juga buat kalian yang suka vlog atau event-event seru yang ada di Jakarta dan sekitarnya Atau mungkin di luar Jakarta Kalian bisa ngeliat playlist ini Dimana playlist ini isi vlog, daily dan event-event yang seru banget Dan terakhir Buat kalian yang suka review-review gadget Bisa kalian cek langsung di video di playlist ini Yaitu disitu nanti bakal ada gadget review, gadget comparison dan sebagainya See you guys, thanks for watching Sampai jumpa di video selanjutnya